assalamualaikum salam sehat bro kalian perhatikan ini sensor suhu di pasaran sekarang ini harganya murah sekali bro di bawah Rp20.000 akhirnya saya cari-cari skematiknya dan ketemu karena ini menurut proses sangat bermanfaat bisa kalian bayangkan dengan harga Rp20.000 kita sudah ada microcontroller nya Oke kita lihat dahulu skematiknya ke Bro skematika seperti ini ini saya dapatkan dari web Rusia jadi ini yang akan saya lepas R2 nya agar inputnya dapat kita modifikasi kalian perhatikan pin 3 ini input agar inputnya bebas maka R2 kita lepas dari PCC 5V Oke kita praktek kembali jadi kita bisa gunakan untuk apa saja nanti kita coba akan saya coba sementara nanti terlihat bro ini R2 nanti saya lepas terlihat R2 nya jadi inputnya dari R2 saya lepas dan kita akan coba besarnya tegangan yang masuk langsung ke micro nya tanpa meliwati sensor Oke saya lepas dahulu oke kalian perhatikan R2 nya tidak saya lepas tapi saya angkat saja yang gabung dengan pin yang sebelah sini yang sebelah atas mungkin tidak terlihat ini saya angkat tapi sudah tidak berhubungan kemudian akan saya coba saya gambar saja dahulu yang akan saya coba saya menggunakan potensiometer saja nanti dari inputnya yang dari R rangkaian aslinya seperti ini ini R2 12V kemudian ini C VCC C1 ini ke input microcontroller jadi R2 nya yang dari VCC saya lepas sorry yang ini yang saya lepas R nya paham ya bro kemudian dari input ini karena kita ingin untuk untuk apa saja jadi microcontroller ini yang dideteksi tegangannya nanti kita cek tegangannya jadi saya akan buat seperti ini saja saya menggunakan potensiometer 10 kg ini 10 kg dan ini 12 volt gabung dengan ini drone-nya juga gabung Hai dan inputnya masuk ke ini pin 3 bro in 3 microcontrollernya jadi yang ini nanti yang digunakan ini ground tidak digunakan Oke saya pasang saja Oke sudah bro ini potensiometer VCC resistor yang kecil ini kemudian potensiometer ground dan potensiometer tengah ini warna putih saya ukur saja kalian lihat yang digunakan yang bagian atas jadi ini tidak digunakan ini ground kalian perhatikan tegangannya usahakan jangan lebih dari 5 volt saya pasang saja dahulu ini cara kerjanya bila lebih atau kecil maka akan low atau akan high terus perlu di reset kalian lihat pada tegangan 3,8 saya perkecil saja dahulu saya buat nol dahulu agar kalian kalian memahami cara kerja ini jadi padat input pin 3 saya buat nol tidak terbaca bro saya ganjel oke agar terlihat saya ganjel dahulu oke terlihat saya perkecil perhatikan tegangannya ya sudah hampir nol bila nol seperti ini kalian lihat tandanya jadi ini harus di reset dahulu bro tidak bisa digunakan jadi saya perbesar dahulu kita ingin tahu modul ini minimum tegangan berapa jadi bila sudah seperti ini harus di reset 78 kemudian saya perkecil secara perlahan saya ingin tahu tegangan minimumnya 450 milivolt 430 milivolt 400 milivolt 364 milivolt 353 milivolt sepertinya 284 milivolt masih bisa ya kira-kira di 250 milivolt paling kecil paham ya bro oke saya reset dahulu saya perbesar oke sudah kemudian saya coba tegangan paling besar usahakan jangan lebih dari 5 volt maksimum ini 5 volt kalian lihat tegangan 4 volt sudah minus lihat tegangan 4 masih bisa tegangan 4 setengah 4,1 ya benar 4,9 oke kesimpulannya bahwa modul ini sangat berguna sekali dengan harga Rp20.000 walaupun ini awalnya digunakan untuk mengukur temperatur dengan modul ini kita bisa dapat misalkan untuk mengontrol charger aki tentunya maksimum di 5 volt jadi kalian bisa atur yang penting tegangannya yang bisa diatur tadi sekitar paling kecil saya lupa tadi paling kecil berapa 500 mili mungkin sampai 5 volt paham ya bro alat ini hanya dengan melepas R2 bisa digunakan untuk apa saja dan sepertinya ini wajib bagi kalian yang belajar untuk dibeli karena mantap sekali ini dan aplikasinya di video berikutnya saja oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati